Seorang suami di Cimahi, Jawa Barat bernama Sahir dengan keji membunuh istrinya sendiri dan tidur dengan mayat istrinya selama satu minggu lamanya. Sahir pun mengungkapkan alasannya sanggup tidur dengan mayat istri yang sudah dibunuhnya selama seminggu lalu. Kepada polisi, Sahir mengungkapkan alasannya nekat tidur dengan korban inisial ZIW selama satu minggu di rumahnya yang terletak di jalan pojok kota Cimahi pada selasa sejak 6 Agustus. Sahir mengaku masih cinta dengan istrinya dan masih ingin terus bersama-sama. Sahir tak menampik jika pembunuhan itu dilakukan karena terbakar api cemburu. Sahir memergoki istrinya tengah berkomunikasi mesra dengan pria lain melalui aplikasi pesan singkat. Emosi Sahir makin tak perbendung saat korban mengaku telah berpacaran dengan pria lain hingga melakukan hubungan seksual. Sahir pun mengaku menyesal atas perbuatannya, apalagi usia pernikahan mereka telah berjalan 3 tahun lamanya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!